Terima kasih. Saat ini masih dilakukan proses evakuasi. Saya laporkan ini adalah proses pencarian korban, di mana sudah ditemukan dua orang korban, satu dinyatakan telah meninggal dunia, dan satu orang dinyatakan selamat. Namun masih ada tiga orang lagi yang diduga tertimbun dalam longsoran batu ini. Tadi kita bendaungan ya lah, bendaungan di bawah batu. Itu ada temannya di sini, masih bicatok batu hari hujin itu. Jadi kan temannya itu mengulihaki kita. Awas batunya enak runtuh, nah lari ya kita. Udah kita lari, menyelamatkan kawan yang tete yang harap itu, tidak tarik, langsung ngebatu lagi. Terlantak. Nang tete harap itu siapa itu bang? Ramli. Jadi Pian, Ramli yang selamat, siapa lagi? Lawan Irik. Irik. Nah posisi Pian Betiga itu di mana? Bertadu lah. Ini bertadu di Seruduman Batu. Bertadu tiga di situlah. Ada Irik itu masih berjatuh kan di sininya. Ada kami bertadu itu berdua aja. Tapi Irik yang pertama kali nomor lihat, nomor kuriak. Irik yang pertama kali, memberi kudi lawan kawan. Berarti yang tersisa yang tertimbun ini berapa orang lagi, Mas? Ada tiga lagi. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Agar menjauh, menjauh. Kita akan kerjakan di TKP. Tadi kita dapat informasi, usahnya ada kecelakaan kerja di Desa Batu Bini ini. Setelah itu, kita ke TKP dengan Pak Dari Jamblamin, BPPD, dengan Pak Samad. Setelah kita sampai di lokasi, alat kurang sudah mulai bekerja untuk mengevakuasi korban yang belum ditemukan. Sementara tadi, satu yang sudah ditemukan, sudah dievakuasi ke rumah sakit. Kemudian, satu korban selamat, yaitu Supir. Nah, kemudian sampai saat ini, masih dilakukan pencarian korban yang belum ditemukan. Keterangan dari saksi tadi, di tempat ini tadi, diadakan pengambilan batu binung. Kemudian, para pekerja tadi, ada beropat sedang memuatkan batu ke atas terat. Kemudian, Supir tadi ada di depan. Kemudian, secara tiba-tiba dan mendadak, tanah yang ada di atas tersebut, longsor ke bawah. Kemudian, pekerja tadi, untuk memakai batu ke dalam kerab, tidak sempat meneramakan diri, atau tidak sempat berlari. Kemudian, Pak. Oke, sahabat penyermasin puas, itu adalah alat berat yang posisinya tertimbun oleh longsoran. Jadi, posisinya lebih di bawah daripada empat orang pekerja yang sebelumnya tertimbun. Ini adalah posisi di mana pekerja tertimbun. Terima kasih telah menonton!